Ada 3 macam semuterang-rang pekerja dengan jenis dan tugas yang berbeda Siapa sajakah mereka? Simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abian Channel yang selalu memberikan informasi tentang semuterang-rang Jika di video-video sebelumnya kita telah membahas anggota-anggota koloni dari semuterang-rang Berupa ratu, calon ratu dan juga semut jantan Maka kali ini kita akan membahas tentang semut pekerja Di dalam koloni semuterang-rang, semut pekerja sama pentingnya dengan ratu untuk kelangsungan kehidupan mereka Semut pekerjalah yang berperan aktif di dalam koloninya Mereka inilah yang mencukupi segala kebutuhan dalam kehidupan berkoloni Ada 3 jenis semut pekerja yang dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuh dan juga tugas utamanya Yang pertama, kami menyebutnya dengan semut prajurit Berukuran paling besar di antara semut pekerja dengan panjang tubuh 8-10 mm Memiliki kaki yang panjang serta memiliki rahang yang sangat kuat Tugas utama dari semut prajurit ini adalah menjaga ratu, menjaga teritorial dan juga berburu mencari mangsa Kami juga menyebutnya sebagai semut pemburu Semut ini adalah semut yang paling agresif dan paling kuat di dalam koloninya Mereka adalah yang paling mendominasi dengan jumlah yang paling banyak di dalam koloni Nampak dalam video ini, mereka menemukan bangkai kumbang dan mereka akan membawanya ke dalam sarang Jenis semut yang kedua kami sebut dengan semut pembangun Semut ini berukuran sekitar 5-8 mm Tugas utama dari semut ini adalah membangun dan merawat sarang Jika tidak sedang ada pembangunan sarang dan juga tidak ada kerusakan sarang Bukan berarti semut ini akan menganggur dan tidak melakukan pekerjaan apapun Akan tetapi ia akan bergabung dengan semut prajurit untuk mencari mangsa dan juga mengamankan teritorial mereka Sebaliknya, kadang-kadang semut prajurit pun membantu semut pembangun ini untuk membuat sarang dan juga memperbaiki kerusakan sarang Walaupun ini bukan tugas utama dari semut prajurit Tugas yang lain dari semut pembangun ini adalah menjaga kebersihan sarang mereka Mereka akan membuang segala sesuatu yang tidak berguna di sarang mereka Termasuk bangke semut, teman mereka sendiri yang sudah mati Kedua jenis semut tadi, yaitu semut pekerja dan juga semut pembangun Bisa bertelur dan menghasilkan larva atau kroto Semut yang ketiga kami menyebutnya dengan semut perawat Berukuran paling kecil, yaitu sekitar 4-5 mm Tugas utama dari semut perawat ini adalah menata dan merawat larva yang ada di dalam sarang Ukurannya yang kecil ini memang sudah bawaannya sejak dia menetas Dan tidak akan tumbuh menjadi besar sampai dia mati nantinya Sama halnya dengan dua semut yang sudah kita bicarakan di depan Yaitu semut prajurit dan juga semut pembangun Mereka juga tidak akan tumbuh menjadi besar sampai mereka mati Ukuran mereka akan tetap seperti itu sejak menetas Semut perawat ini tidak menghasilkan larva atau kroto Dia ini jarang terlihat di luar sarang untuk mengambil makanan ataupun minuman Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mengandalkan semut yang lain yang menyuapinya Walaupun berukuran kecil, semut ini mampu mengangkat dan membawa larva atau kroto yang jauh lebih besar daripada tubuhnya Ketempat yang semestinya diletakkan Dia juga lah yang merawat bayi-bayi semut yang baru saja berubah dari larva menjadi semut muda Ada kalanya juga semut pembangun membantu tugas dari semut perawat ini dengan memindahkan larva Jadi walaupun mereka sudah memiliki tugas utama, mereka akan tetap saling membantu satu sama lain Oke teman-teman, saya ingatkan kembali untuk Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan tombol like Dan silahkan share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman Anda Jika ada pertanyaan atau ada request tentang materi yang akan kita bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar Baiklah teman-teman, kesimpulan dari video ini adalah Dalam koloni semut rang-rang ada tiga jenis semut dengan ukuran yang berbeda Mereka memiliki tugas masing-masing, akan tetapi kadang-kadang mereka juga membantu yang lain Walaupun bukan tugas utama mereka Ukuran semut-semut ini akan tetap sejak dia dilahirkan sampai habis usianya Terima kasih sudah menonton Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe Tetap semangat, pantang menyerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton